6015 Caterpillar Exapator Assalamualaikum sahabat amuntah official Video kali ini saya akan Melepas Cooler Hydraulic Exapator Caterpillar 6015 Ini after cooler Yang mau kita ganti Untuk safety Kipasnya ini Sudah kita lepas juga Lanjut Ini after cooler Ini nanti akan kita ganti Ini untuk RAM RAM nya sudah kita lepas Poper Kita lepas juga ini baut-bautnya Untuk mempersingkat video Sebelum kita melakukan pekerjaan Kita Release dulu Untuk pressure hydraulic nya Kita release di tanky hydraulic Cukup ditekan aja Ini Kalau ada pekerjaan masalah hydraulic Kita release dulu Untuk pressure yang ada di dalam tanky Ini cukup ditekan aja Lanjut Lanjut Ini after cooler nya Lihat dari belakang Ini nanti Host Cooler ini akan kita cabut Nanti salah satu crew Akan masuk ke dalam Untuk melepas Baut mounting Nanti Cooler ini akan kita cabut Group Beserta kipasnya Ini cukup cabut Baut mounting Saja Untuk baut mounting Yang di belakang Sebelah Kiri ya Dari sana Ada tiga Di bawah sini Ada tiga juga Disini Host cooler ini Akan kita cabut Ada tiga Host cooler nya Host untuk Motor nya Ada tiga juga Lanjut kita ke depan Eksapator 65 Caterpillar Ini Sudah kita lepas Disini ada Untuk Mounting Ada tiga Ini sebagian Sudah kita cabut Yang disini Baut mounting Sudah kita cabut Juga Masih tersisa Host motor Hidrolik ini Ini akan kita cabut Disini saja Kalau untuk Keretan nya Kita cabut Di bagian Dalam Nanti Ini untuk Kunci-kunci Kita pakai Kombinasi 36 Dan 41 Untuk Untuk melepas Polar Hidrolik Group Yang kita cabut Pertama kali Mempel Disini Ini kita mau Angkat Polar Hidrolik Group Ini kita Gantung Terlebih Dabung Untuk Melepas Salah Satu Host Yang ada Di dalam Menggantungnya Kira-kira Setinggi 10 cm Untuk Melepas Host Yang ada Di dalam Rantai Ini Host motor Seperti ini Penampakan Dudukan Polar Hidrolik Ini Hidrolik Di sini Tadi Pula Tidurulik Tadi Rantainya Kita Cantul Seperti Ini Saja Sebelah Sama Seperti Itu Kita Cantul Pantai Ini Unit Support Keren Ini Cooler Ini Cooler Hidrolik Kita Posisikan Seperti Ini Untuk Mencabut Baut Baut Untuk Pelepasannya Karena Banyak Baut Banyak Bautnya Disini Yang Susah Sebelah Situ Pak Ini Proses Pelepasan Monting Baut Yang Ada Di Polar Hidrolik Cara Gantung Seperti Ini Untuk Melepas Polar Hidrolik Ini Kita Pelan Pelan Angkat Dulu Agar Tidak Ada Pemocoran Polar Hidrolik Yang Lama Punting Polar Hidrolik Ini Sengaja Tidak Kita Lepas Agar Pengangkatannya Lebih Sudah Nah Seperti Ini Kita Angkat Polar Hidrolik Seperti Inilah Bracket Polar Hidrolik Setelah Polar Hidrolik Dicabut Ini Nanti Kita Inspek Atau Kita Cek Apakah Ada Kerusakan Lainnya Untuk Bracket Polar Hidrolik Ini Kita Bawa War Shop Dulu Karena Ada Crack Disini Ini Kolar Hidrolik Yang Baru Tanpa Monting Empat Kali Monting Dari Kolar Hidrolik Yang Bekas Kita Pasang Nanti Di Kolar Yang Baru Ini Pemasangan Untuk Tren Kulat Ini Monting Sudah Kita Pasang Satu Dua Tiga Tiga Empat Ini Kita Wasing Atau Kita Bersihkan Lumpur Yang Ada Di Bawah Polar Gitu Lulik Di Wasing Di Wasing Tampangnya Di Wasing Tau Dicuci Ya Pemasangannya Enak Dan Tidak Kotor Buat Mekanik Atau Ngerjakan Ini Kita Mulai Proses Pemasangan Polar Hidrolik Prosesnya Sama Ya Seperti Kita Melepas Tadi Ini Saya Atur Untuk Kecepatannya Empat Kali Kecepatan Saya Harap Video Saya Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Amut Official Kalau Teman Teman Suka Video Seperti Ini Jangan Lupa Like Bisa Juga Di Comment Dan Bisa Juga Di Subscribe Agar Channel Ini Bisa Berkembang Setelah Coolernya Duduk Akan Sempurna Baru Kita Lepas Rantai Yang Menggantung Color Hydraulic Tadi Ini Kita Mau Melepas Rantai Dulu Setelah Rantainya Lepas Baru Kita Memasang Bracket Munting Color Hydraulic Ini Disini Untuk Pemasangan Bracket Color Kita Menggunakan Kunci Kombinasi 18 Dan Soket 18 Untuk Ram Kipas Kita Gunakan Kunci Kombinasi 16 Dan Soket 16 Pemasangan Bracket Munting Ini Agak Sedikit Sulit Kita Harus Congkel Kanan Congkel Kiri Untuk Pemasangan Bracket Ini Operator Crane Ngangkat Cooler Hydraulic Yang Lama Atau Yang Bekas Untuk Sahabat Muntai Kalau Ada Masukan Atau Kritikan Bahkan Saran Bisa Komen Di Kolom Komentar Proses Pekerjaan Atau Pergantian Color Hydraulic Ini Membutuhkan Waktu Satu Sip Kita Tadi Berangkat Dari Workshop Jam 6.30 Selesai Pekerjaannya Sampai Jam 17.30 Untuk Mekanik Disini Ada Tiga Orang Termasuk Saya Dan Satu Orang Lagi Cran Truck Untuk Support Pengangkatan Color Group Ini Mohon Maaf Kalau Videonya Agak Jauh Pengambilannya Karena HP Yang Saya Gunakan Saya Letakkan Di Posisi Jauh Atau Di Posisi Tidak Panas Karena Ini Jam 4 Panas Agak Lumayan Seperti Inilah Mekanik Tambang Biasa Kita Debu Kedebuan Panas Ya Kepanasan Apalagi Kerjaannya Di Luar Workshop Atau Di Lapangan Kalau Sahabat Atau Kawan Kawan Suka Video Yang Seperti Ini Bisa Di Subscribe Channel Saya Agar Tidak Ketinggalan Video Video Perbaikan Alat Alat Berat Dan Semisal Sahabat Ada Kendala Atau Masalah Kerusakan Alat Alat Berat Siapa Tahu Saya Bisa Membantu Karena Bagi Saya Berbagi Ilmu Itu Adalah Pahala Yang Tidak Akan Putus Untuk Kita Nanti Dan Saya Berharap Agar Selalu Bisa Meluangkan Waktu Untuk Membuat Konten Konten Yang Bermanfaat Buat Sahabat Semua Perekaman Video Ini Saya Menggunakan HP Untuk Semua Konten Konten Saya Yang Ada Di Channel Saya Saya Menggunakan Video Original Buatan Saya Sendiri Ini Color Hydraulic Sudah Kepasang Yang Baru Kepasang Dari Braket Ini Baut Baut Aram Gipas Situ Ada Juga Banyak Seperti Inilah Pergantian Color Hydraulic Caterpillar 60 15 Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Semua Yang Pertama Kali Buka Atau Bongkar Color Hydraulic Ini Color Hydraulic Yang Baru Kita Ini Penyetelan Rantai Untuk Pengangkatan Pemasangan Posisi Pemasangannya Enak Tidak Susah Disini Sudah Suri Jam Lima Atau Jam 17 Lanjut Kita Pemasangan Ke Unit Lanjut Pemasangan Untuk Pemasangan Maupun Pelepasan Caranya Sama Saja Unit Support Akan Pulang Karena Sudah Terpasang Untuk Color Hydraulic Ini Sudah Terpasang Color Hydraulic Ini Untuk Board Mounting Mounting Braket Ada Tiga Di Belakang Depan Ada Tiga Juga Ini Dari Belakang Polar Hydraulic Bentuk Cap Disini Ada Enam Mounting Braket Sebelah Ada Enam Juga Pengisian Ole Hydraulic Exavator Caterpillar 65 Plus Ini Untuk Pemasangan Safety Kipasnya Atau Ramnya Sudah Ya Ini Kita Isi Ole Hydraulic Sebentar lagi Unit Ini Ready Untuk Pengisian Ole Hydraulic Ini Itu Master Itu Master Master Variasi Ini Pengisian Ole Hydraulic Exavator Caterpillar 60 15 Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Like Five Three Terima kasih.